Intro Assalamualaikum Sobat Balik lagi di Vigjul Gameboy Sekarang Gua akan bermain game Resident Evil 6 Di Nintendo Switch Lite Punya saya Oke langsung saja Kita klik game Resident Evil 6 nya Yang baru saya download Dari Nintendo eShop Oke Resident Evil 6 ini Adalah Game yang Menurut saya Sangat seru Dia Adalah generasi dari Genera Resident Evil yang kelima Tapi karakter disini Yaitu kita Sebagai Leon Agen Leon yang akan Menyelamatkan Orang-orang dari Infeksi virus atau zombie Let's enjoy Langsung saja kita mainkan Menurut saya Menurut saya game Resident Evil ini dari Resident Evil 4 Itu sangat-sangat seru Dan sangat recommended Untuk dimainkan Karena Banyak game Mungkin game zombie yang Salah satu yang terbaik Yaitu ini Dan Saya sudah Menamatkan ini Sebelumnya Jadi Sekarang kita mulai lagi Cuma kita yang Profesional Disini Di Resident Evil 6 ini Berbeda dari Resident Evil 4 Yang sebelumnya Dimainkan Yang dimana bedanya itu Disini kita punya Teman Dan juga Bisa main berdua Di Resident Evil 6 ini Jadi Lebih Mudah Untuk Menamatkan Mungkin Saya pikir Langsung Di Skip Saja Jadi Biar Tidak Terlalu Lama Kita Akan Mainkan Game Nya Oke Ini dia Adam I'm sorry So what's so special about this church You have some sins to confess It's hard to explain Escape from campus Kita harus keluar dari kampus You're gonna tell me everything once we get to the cathedral Deal Deal Ya disini enaknya yaitu Kita bisa berdua sama teman Yang Mana kalau misalnya ada dua stick Kita bisa main berdua sama teman kita Supaya jadi lebih seru Sekarang kita harus Keluar dari kampus Sebelumnya saya bermain Resident Evil 4 di PS2 Jadi Mungkin Sedikit lebih bagus di Nintendo Switch Grafiknya yang bagus Roger You see one of them Aim for the head It's your best bet Got it This is where the reception was gonna be They'd all be here eating dinner right now If You think anyone survived? I hope so I can't believe this is happening again It's just like Raccoon Raccoon City incident You're one of the survivors Yeah I'll never forget it We're going to this cathedral of yours But if you really did have a hand in this You can kiss your freedom goodbye I know Okay ada orang disitu Follow the shadow Ya di game ini Seperti yang kita ketahui Di game Resident Evil 4 Dan juga Resident Evil 6 ini Ada juga Beberapa jumpscare Yang mungkin Kalau kalian baru main Pasti Kalian akan kaget Sekarang kita akan mengikuti orang yang tadi lari Oke kita kesini Upp Baru Saya kasih tau Kalaupun gak jumpscare Ada suara-suara yang Mungkin buat Kalian cukup Ngagetin Waktu Bermain Karena saking fokus Kita Tiba-tiba kaget Oke Upp Itulah Langsung jumpscarenya Tapi Emang Game Resident Evil ini Gak diragukan lagi Sangat Seru Menurut saya Sekarang kita ketemu Seseorang Yang selamat Oke Langsung aja Supaya Tidak berlama-lama Saya skip Videonya Supaya gak terlalu lama Jadi pas main Oke Itu jumpscare ya Apa Buat Ngaget-ngagetin Sok Terapi Sok jantung Tapi seru sih Ini Bener-bener seru Dan grafisnya ini yang Bikin Saya sangat Menukain Oke Sekerang gelap Kita ikutin Mbak Bapak nih Mbak Bapak ini Dia Mencari anaknya yang Kemungkinan selamat Jadi kita harus Ngikutin Bapak ini Kita harus Percaya sama Bapak ini Karena Mempunyai Insting Atau Naluri Sebagai orang tua Seh Hehehe Itulah Bagian Bagian Yang bikin Kaget Oke Kita kemana lagi Sekarang Nah Kita kesini Sekarang kita akan Menjelajahi Ruangan Untuk mencari Anak Dari Bapak itu Ah Liz Namanya Dalam Liz Gak bisa dibuka Ternyata Jadi kita harus Oh Sepertinya bapaknya Sakit Keras Tapi ya Sudahlah Semoga kita Ketemu Anak dari Bapaknya Ini Hehehe Oke Sekarang kita Masuk ke Tempat Kayak Museum Museum di Kampus Ya Lebih tepatnya Bapaknya Sakit Keras Sepertinya Oke Kita akan Segera Menemukan Anak Anaknya Bapak Dengan selamat Atau Si Liz Oke Sepertinya Disini Belum ada Keluar Zombie-jombinya Tapi kita Hati-hati Semoga kita Dapat Ketemu Dengan Liz Bapak Ada Petir Ya Sedang Hujan Sepertinya Oke Gati Pak Kita Tidak Tau Dan Tidak Ada Apa-apa Lars Masuk Tidak Oh Ternyata Anak Ini Adalah Si Liz Akhirnya Kita Menemukan Liz Dan Sekarang Kita Harus Keluar Dari Kampus Sepertinya Liz Mengalami Sebuah Shok Berat Hati-hati Bapak Jangan Sampai Jatuh Nanti Oke Kita Kita Stop Jalan Oke Elena 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 Ini Malu-malu Oke Thanks You're welcome Kita Harus ke Lift Oke Kita Naik lift Sekarang Supaya Keluar Ternyata Liz Juga Sakit Batuk-batuk Juga Ya Sepertinya Liz Karat Kasian Oke Lis Sepertinya Liz Meninggal Kasian Sekali Oke Sekarang Liz Jadi Zombie Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god He's already gone Shooter Liz Kamu 13 kali Membunuh Bapak Liz Oh my god Kenapa kamu Menjadi zombie Menjadi zombie Dan memakan Bapak Amu Kita harus meninggalkan mereka berdua sekarang Mereka berdua sudah bahagia Tiba-tiba Tiba-tiba diserang Apa Apa maksudnya Apa maksudnya Kita Rekin Kita Rekin Ternyata Banyak zombie Di sini Di sini Banyak zombie Jack Sampai Jidik Jidik Hai "; Hati-hati kawan Keling Now Hati-hatiiling Alah We're image gampar bagusnya kita fungsi saja kok situ leon-leon Oke mereka semua sudah mati lagi ternyata banyak sekali zombie-nya di sini guys kita harus melarikan diri dari basement ini kita ke sini kita harus cepat helen dan hai oke kita skip saya biar cepat hai 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 Escape from campus kita harus melut melot banyak emo buat supaya makin banyak peluru kita menghadapi zombie sepertinya lebih enak pake pisau karena kita ini seorang ahli pedang disini tapi kita ke sini kita ke bawah oke Ups sepertinya kita membangunkan mereka kita pisau-pisaukan saja dimana deh oh guys sekarang sampai sudah sudah bahagia kita akan ke sini jadi buat kalian yang pengen beli di e-shop dan main jadi buat kalian yang mau main Resident Evil 6 di Nintendo Switch Lite ini harganya 19,99 dollar dan menurut saya ini benar-benar seru dan sangat recommended buat dimainin sangat seru cuman yang jadi hal yang mungkin menurut saya kurang enaknya yaitu dari character nya ini dia kan disini ada ada Captor Leon terus nanti ada Captor nya si Eda ada Captor nya si Jack dan dan yang lainnya mungkin menurut saya ini terlalu simple ya menurut saya terlalu cepat story nya enggak kayak di Resident Evil 4 yang banyak bos bosnya atau musuh-musuhnya kayak di tempat-tempatnya pun yang mungkin cukup lama tapi ya sejauh yang saya lihat lebih serunya disini kayak dia ada action-action kayak bisa nendangnya kayak gitulah Oke sekarang saya mati Oke mungkin itu saja ya gameplay atau kita bermain game Resident Evil 6 jadi biar supaya nggak kelamaan biar supaya ada gambaran mungkin yang kalian ingin mendownload atau bermain game Resident Evil 6 nih di Nintendo Switch atau di platform-platform lainnya udah mau kan lah sampai jumpa Oke sampai jumpa itu saja dari saya jangan lupa klik subscribe like di channel saya di video gameboy Oke makasih kawan-kawan Thanks thank you dadah hai 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 hai